Pondok pesantren yang diduga menjadi lokasi ruda paksa oknum pimpinan PONPES terhadap santriwatinya sudah tidak aktif lagi. Hal itu disampaikan Kapolresta Bandung, Kombespol Kusworo Wibowo setelah melakukan pengecekan ke pesantren tersebut. Dalam kunjungan ke PONPES tersebut, Kusworo mengatakan pihaknya juga meminta keterangan beberapa saksi. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya korban lain. Kusworo menyampaikan aktivitas santri sudah tidak terlihat seperti keterangan pelapor. Aktivitas di pondok pesantren tersebut baru terlihat setelah waktu maghrib. Hal itu disampaikan Kusworo pada Selasa 16 Agustus 2022. Pasca menerima laporan dari korban, pihak kepolisian berencana akan memberikan surat panggilan kepada yang bersangkutan. Diketahui Pasca bercerai dari sang istri, terduga pelaku kekerasan seksual sudah tidak menempati PONPES tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!